Wah, ada apa nih? Kok Pak Polisinya sampai lari-lari gitu? Ya ampun, ternyata ada sepasang kakek nenek yang nyasar masuk ke jalan tol. Aduh, bahaya banget kek, Nek. Tapi, kok bisa ya? Kejadian ini ternyata terjadi di jalur tol Cisumdausum, Medang, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan polisi, si kakek dan nenek berjalan kaki dari rumahnya di kawasan Jatihurib, Sumedang Utara untuk menengok anak dan cucunya yang berada di kecamatan Ranca Kalong yang jaraknya sekitar 12 km. Si kakek dan nenek katanya kangen sama cucunya dan memaksakan jalan kaki karena nggak punya bekal dan ongkos buat naik kendaraan umum. Tapi, karena nggak hafal jalan, akhirnya keduanya nyasar. Masuk ke tol deh. Video yang dibagikan di Instagram Polres Sumedang ini pun menuai berbagai komentar. Banyak yang kesel nih sama anak dan cucunya. Kok tega gitu biarin kakek dan nenek ini jalan sendirian? Bukannya harusnya anak dan cucu yang nyamperin kakek dan neneknya. Nah, setelah dibantu dan diantar sama Pak Polisi, sekarang infonya si kakek dan nenek udah sampai di keluarganya. Kalau kata keluarganya, si kakek dan nenek ini emang udah mengalami penurunan daya ingat. Dan keluarga juga sebenarnya sudah menjenguk keduanya pada saat hari lebaran. Tapi, entah mengapa si kakek dan nenek memutuskan untuk berangkat lagi ke rumah anak dan cucunya. Ya mungkin kemarin waktu jenguk kurang lama kali ya. Jadinya si kakek dan neneknya masih kangen nih sama cucu-cucunya. Terima kasih telah menonton.